Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, rekan-rekan, sobat-sobat, dan sedulur semua Kita ketemu kembali dengan channel Eagle Cara-Cara Pada video kali ini, kita akan berbagi tutorial Bagaimana caranya membuat atau memasang plastik UV Pada kerangka pipa bulat Jadi ini ya, bisa dilihat Ini kerangka Dengan menggunakan pipa, talon Dan yang ini adalah plastiknya Bagaimana caranya? Saksikan terus videonya Oke semuanya, kita lanjutkan bagaimana caranya membuat klip penjepit untuk greenhouse Dengan kerangka menggunakan pipa bulat Yang pertama, kita tentukan dulu ukuran daripada pipa yang akan digunakan untuk kerangka Setelah itu, cari pipa yang lebih besar Sehingga bisa masuk, tapi dengan kondisi yang pas ya Tidak banyak berlebih Jadi Yang kecil ini sebagai kerangka Yang besar nanti sebagai klip penjepitnya Kebetulan, ini yang kita gunakan adalah Untuk kerangka, kita gunakan ukuran setengah in Orang Jawa bilang setengah dim Sedangkan yang ini, kita gunakan pipa dengan ukuran 3 per 4 in Atau 3 per 4 dim Oh iya Untuk penjepitnya Kita harus mencari pipa yang tebal ya Ini bisa dilihat mas Ini spesifikasinya AW ya Yang tebal ya Kalau merek ini bervariasi Untuk hasilnya yang sudah jadi Bisa dilihat nih mas Didekatkan ya Oke, kita akan tunjukkan Bagaimana caranya membuat klip penjepit Seperti ini ya mas Kita akan langsung tunjukkan caranya Sediakan ya alatnya Gerinda Terus kita akan tunjukkan Kita akan tunjukkan ya Ini masih terlalu sempit Berikan jarak kurang lebih setengah cm ya Seperti ini Setengah cm Kita gergaji lagi Kita potong ini ya Kita potong mas Setelah itu kita haluskan ya Kemudian Setelah dirasa Bagus Halus Kita tinggal memotongnya Sesuai ukuran yang Kita bendaki Selanjutnya Selanjutnya Kita potong ya Sesuai ukuran Apabila dirasa Hasil potongannya kurang rapi Bisa dihaluskan Setelah kita membuat klip Seperti ini ya tadi Yang sudah kita buat tadi Sudah kita siapkan Selanjutnya Untuk bantuan pertama kali Bisa menggunakan isolatif ya Kita bisa gunakan isolatif Sebagai Perkat awal Sebelum kita pasang Krip penjepitnya Nanti akan kita pasang Seperti ini posisinya Oh iya pak Tanya pak Kalau ini nantilah harus dipasang Apa ini tidak sobek pak Nah ini kita juga harus persiapkan Mas Kita nanti akan Sediakan ini ya Ini juga dari plastik UV Nanti posisinya seperti ini Kita pasang Agar Plastiknya tidak Luka Oke Kita langsung praktekkan Supaya plastik UV Tidak sobek Atau terluka Di saat Dijepit Kita pasang Seperti ini ya Seperti yang ditanyakan tadi Ini plastik UV juga Potong Ini Nah nanti seperti ini ya Pada saat memasang penjepit Apabila Dirasa susah Bisa minta bantuan Teman Anak Atau siapa ya Ayo Gucak isi Biar kencang Ini ya Diputar masuk ke dalam Nah Ini teman-teman Rekan-rekan Sobat-sobat Dan sedulur semua Pembuatan greenhouse Atau pemasangan plastik UV Pada kerangka pipa bulat Sudah selesai ya Ini hasilnya Mas bisa dilihat mas Didekatkan videonya Jadi ini Tadi Menggunakan clip ya Yang tadi kita buat Seperti ini Semua Nah Untuk kekencangan Atau Ini ya Tarikan daripada Plastik UV ini Karena kita menggunakan Kerangka pipa PVC yang kecil Jadi tarikannya Tidak usah terlalu kuat Tapi sudah Yang penting Rata ya Sudah tidak Ada yang Rekuk Itu sudah bagus Ya Ini sudah malam ya Mungkin Bisa terlihat dari Sekitarnya Ini ada lampu Mungkin ada Yang bertanya Apakah membuatnya sampai malam Tidak Tadi siang sudah selesai Terus tadi Ada Kita ada acara Dan belum sempat Kita videokan Dan baru pada malam ini Kita bisa videokan Untuk menambah kekuatan Daripada Plastik Upi ini Dari tiupan angin Kita bisa menambahkan Ini ya Kalau orang Jawa bilang Penjepit Penjepitnya seperti ini Ini juga kita buat dari Pipa PVC Yang kita belah Seperti tadi Waktu kita membuat Penjepit Terus kita panasin Kita bentuk Sedemikian Ini ya Menjadi seperti ini Nanti kita akan Pasangkan seperti ini Nanti ini kita akan Kasih skrup Di bawah juga Kita skrup Hasilnya Bisa dilihat Nah ini Ini hasilnya Untuk semua Sudah kita pasang Kapitnya Untuk selanjutnya Ini tinggal Aplikasi ya Besok kita akan Pasangkan Di kerangka Rumah Greenhouse Yang sudah Disediakan Ataupun Kerangka rumah Yang sudah Kita sediakan Nah ini Bisa kita Lihat semua ya Salah satu Penerapan Greenhouse Dengan menggunakan Pipa bulat Kebetulan ini Kita gunakan Untuk Gerobak ya Untuk menaungi Gerobak Nyayam Jualannya Ya mas Bisa dilihatkan mas Jadi Tinggal Menumpangkan Dan dikasih Tali ya Itu sudah Cukup Tapi ini Untuk talenya Ini mungkin Kurang baik ya Karena ini Hanya cuma Rafia Jadi mungkin Bisa pakai Kabel Tees Mungkin yang Terbaik itu pakai Kabel Tees Kalau Persifat Permanen Jadi ini Untuk Gerobak Ini ayam Ini ayam ya Aplikasinya Tapi ini Kebetulan Kita hidup Di daerah Dingin ya Jadi Pakai Greenhouse Di siang hari Tidak begitu Panas Tapi kalau Misalnya Ini dipakai Di Kota Ini Kayaknya Kurang cocok Karena Pasti Udaranya Akan Sangat Panas Oke Jadi Begitu ya Cara Membuat Greenhouse Menggunakan Pipa bulat Atau Rumah Plastik ya Dengan Menggunakan Pipa bulat Dan Salah satu Contoh Aplikasinya Demikian Video ini Kita buat Semoga Bermanfaat